Terima kasih telah menonton HALL IN ONE dan selamat menikmati James Purba. Golovers, berbicara tentang golf pasti muncul kata mahal atau eksklusif di benak golovers semua. Tapi siapa sangka juga golf khususnya di Indonesia mulai menggeser stigma tersebut. Beberapa program gratis berlatih golf hingga mendirikan skuah golf mulai bermunculan. Nah, di segmen ini kami akan mengulas tuntas dalam rubrik Fokus, judis One Out. Olahraga golf memang kerap didentikan dengan kalangan borjuis. Biaya sewa lapangan dan juga peralatan yang cukup mahal membuat olahraga ini khusus diperuntukkan bagi kaum eksekutif. Bagi Anda yang hendak menyukai atau bahkan sudah jatuh hati dengan olahraga yang satu ini, bersiaplah untuk merogoh kocik lebih dalam. Karena biaya yang dikeluarkan tentu pasti akan merangkak naik dari tahun ke tahun. Di zaman modern seperti saat ini, masih saja banyak orang yang beranggapan bahwa olahraga golf hanya bisa dibayangkan oleh kaum borjuis. Padahal stigma buruk itu nampaknya perlahan mulai terkikis seiring berjalannya waktu. Bukan hanya itu saja, citra golf yang buruk lainnya adalah kerap dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Stigma buruk golf yang sering disebut sebagai serana lobi-lobi atau bahkan ajang korupsi terbangun sejak lama hingga sekarang. Dan nampaknya akan terus tertanam di benak para masyarakat awam. Ya, jadi identik yang namanya golf, identik dengan ajang korupsi atau mungkin apalah ya. Jadi kita juga tidak setuju. Karena golf itu memang sebenarnya olahraga yang memang diperuntukkan untuk apalagi orang-orang yang sudah punya usianya lebih dari 60. Itu bagus sekali karena kita bisa jalan, bisa berkeringat, bisa senang gitu. Itu untuk mengurangin daya stres orang-orang yang mungkin banyak berpikir lah. Jadi inilah sebenarnya golf itu yang kita perlukan dan memang sekarang kan sudah luar biasa nih perkembangan golf-go golf itu. Makanya kita bersyukur lah dengan adanya perkembangan golf seperti sekarang ini. Perlahan namun pasti stigma buruk itu terkikis. Pembenahan dan penyegaran dalam segi pemerataan mulai dikebut untuk memasyarakatkan olahraga golf. Banyak diantaranya lapangan-lapangan golf yang ada menyediakan latihan dan fasilitas gratis bagi para pegolf pemula. Selain itu, menjemurnya sekolah golf menjadi upaya untuk lebih memasyarakatkan olahraga ini. Sebenarnya ini merupakan olahraga yang seluruh umur bisa. Sehingga saya untuk memperarat hubungan keluargaan, saya mengajak anak-anak bermain golf sehingga kalau nanti saya bermain golf saya bisa mengajak anak-anak. Selain memberikan edukasi bagi tubuh kembang sehari-hari, ternyata olahraga golf juga dapat membuat mental para anak-anak atau bahkan remaja dapat terasah. Mulai dari disiplin, kejujuran, dan juga sportivitas. Sedikit dapat merubah karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga golf adalah keinginan sendiri karena olahraga golf bisa dilakukan bersama keluarga dan juga untuk bersantai bersama keluarga. Memasuki tahun 2015 ini, pemiwitan para golfer-golfer muda coba terus diterapkan oleh para pemangku kepentingan. Slot khusus sudah disiapkan bagi para golfer muda untuk setidaknya dapat mengasah potensinya dalam mengayunkan stick golf sejak dini mungkin. Demi mengembangkan olahraga golf ke berbagai lapisan masyarakat, pemerataan yang serius harus dijadikan ujung tombak jika ingin ada perubahan. Jangan malah memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan semata. Kalau berbicara pemerataan untuk prestasi maksudnya tentu saja adalah bagaimana pengurus asosiasi golf amatir ini tidak hanya berbicara tentang profit. Karena olahraga golf ini selalu diidentikan dengan profit. Mengurusi olahraga golf sama juga mengurusi cabang olahraga yang lain harus berkorban. Cuma Anda bayangkan ke jurnal yang diikuti oleh pemain-pemain muda, pemain-pemain harapan depan masa bangsa. Ternyata bayarannya atau green fee-nya itu sama saja kalau turnamen golf yang diikuti oleh pengusaha atau pejabat negara dalam bentuk charity. Golf yang nilai nominalnya paling murah 1,5 juta. Padahal kalau untuk prestasi rasanya pengurus asosiasi harus melakukan subsidi. Semoga saja dengan kerja keras dan semangat memajukan olahraga golf di Indonesia akan terus digelorakan oleh para insan golf tanah air. Setidaknya, citara golf yang selama ini buruk perlahan mulai positif. Sehingga nantinya akan tumbuh bakat-bakat dalam negeri yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ya, semoga saja bermunculan terus ya golfer-golfer muda yang dimiliki oleh Indonesia. Next, berprestasi dan bergantung tebal membuat para golfer tidak kesulitan mencari kekasih atau istri yang cantik. Serta seksi ya, golfer. Dan kira-kira siapa saja ya golfer yang memiliki pendamping sempurna? Langsung saja, ini dia. Golf memang merupakan cabang olahraga yang biasa dimainkan di ruang terbuka. Menariknya, meski harus menghadapi segala cuaca yang ada di lapangan, sejumlah kekasih ataupun istri para golfer profesional justru tetap setia menemani di setiap pertandingannya. Ingin tahu siapa saja para weks yang setia menemani kekasihnya di lapangan golf? Let's find out! Nama pertama adalah istri dari Adam Scott, Mary Kotsar. Ya, nampaknya Kotsar menjadi sosok sentral di balik penampilan gemilang dari sang suami di atas lapangan golf. Keduanya menikah pada pertengahan tahun 2014 silam, dan baru saja dikarunai seorang anak perempuan. Golfer asal negeri kangguru itu memang bukanlah nama baru di dunia golf. Pasalnya, Scott kini berada di peringkat kelima daftar ranking dunia. Berikutnya adalah kekasih baru dari Rory McIlroy. Ya, Erica Stoll nembaknya menjadi sosok wanita yang beruntung karena dapat menarik hati dari sang pemuncak klasemen ranking dunia saat ini. Sebelumnya, Rory memang tercatat pernah menjalin hubungan yang serius dengan salah satu petani seputi unggulan dunia asal Denmark, Caroline Wozniacki. Namun, kisah cinta keduanya itu harus putus di tengah jalan. Lindsay Von menjadi wanita selanjutnya yang terdaftar dalam deretan wax pada pegolf profesional dunia. Kekasih dari Tiger Woods itu bukanlah orang asing di dunia olahraga. Von adalah atlet ski berbakat asal Amerika Serikat yang mampu meraih sejumlah prestasi di bidangnya. Hubungan keduanya juga cukup harmonis karena baik Von maupun Tiger terkadang saling bergantian untuk menemani pasangannya ketika tengah bertanding. Selanjutnya adalah Ellie Day. Ya, Ellie merupakan istri dari salah satu pegolf nomor wahid dunia asal Australia, Jason Day. Hubungan keduanya memang terkenal harmonis karena sang istri sering terlihat menemani Jason saat bertanding. Bahkan, buah hati dari keduanya yang bernama Dash James juga ikut menemani, guna memberi semangat kepada sang ayah dari sisi lapangan. Tak heran Jason Day kian mendominasi di berbagai laga yang diikutinya. Deretan wax golf terakhir adalah Angie Watson. Mungkin jika mendengar dari nama belakangnya saja, kita sudah terbayang jika ia adalah istri dari golfer asal negeri Paman Sam, Bobo Watson. Tak hanya setia menemani di lapangan saja, namun kearmotesan Angie dan Bobo juga tersaji di kediaman mereka berdua. Wanita berambut bodol itu seakan menjadi kekuatan tambahan bagi Bobo ketika tengah bertanding dalam sebuah turnamen. Well, sekiranya, siapa UX Favorit Golf Lovers? Terima kasih telah menonton!